Intro Halo, kembali lagi bersama kami di Bintaro, bincang seputar notaris Saya Ndita Priscila Saya Intan Permahamipon Dan episode kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Intan? Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang jumlah notaris yang dikendalikan Oleh karenanya, juru podcast kita pada hari ini iyalah Jumlah notaris dikendalikan, kenali formasi jabatan notaris Kenapa jumlah notaris itu harus dikendalikan? Oke, ini tuh berdasarkan hasil riset tahun 2019 Yang tadinya juga udah dijelaskan di podcast 2 Bahwa jumlah notaris di Indonesia saat ini udah mencapai angka 17.800an Dengan kantornya masing-masing, nah kan banyak banget tuh Nah iya, tapi ini apakah menjadi sebuah permasalahan Kalau jumlah notaris sebanyak itu? Oke, jadi sebenernya kalau jumlah notaris sebanyak itu gak masalah Tapi kalau dibarengin dengan formasi jabatan notaris yang memadai Nah, baru jadi masalah ketika gak dibarengin dengan formasi jabatan notaris yang memadai Nah, akibatnya bisa terjadi ledakan jumlah notaris Nah, ledakan ini nanti bisa ditanggulanginya oleh formasi jabatan notaris itu tadi Oh, jadi formasi jabatan notaris itu seperti lakukan preventif agar jumlahnya tidak meledak gitu ya, Intan? Iya, betul, betul, betul. Nah, tapi lu tau-betul alasan awalnya banget kenapa diadain formasi jabatan notaris? Nah, hal ini tuh untuk meratakan penyebaran notaris di seluruh Indonesia Supaya notaris tidak mumpuk di satu tempat aja Gitu, Nick Oh iya, kita kan udah tadi bahas nih tentang formasi jabatan notaris Tapi itu artinya apa sih, Nick, sebenernya? Oke, formasi jabatan notaris itu adalah penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan pada suatu kabupaten atau kota Berdasarkan pertimbangan usul dari organisasi notaris yang ada di wilayah itu sendiri Nah, tapi itu tuh diterapkan oleh Menteri setiap tiga tahun sekali Nah, ini tuh juga diatur dalam Permen Huham nomor 19 tahun 2021 tentang formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah Permen Huham itu apa sih nih kepanjangannya? Siapa tahu ada anak yang bukan hukum ya, kan? Oke, jadi Permen Huham itu adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM Oh gitu ya, benar-benar Lo tahu gak, Tan? Kenapa formasi jabatan notaris itu ditetapkannya berdasarkan apa? Tahu, Nick Nah, jadi tuh formasi jabatan notaris ditetapkannya berdasarkan tiga hal Yang pertama kegiatan dunia usaha Yang kedua jumlah penduduk Dan ketiga serta rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh ataupun dihadapan notaris setiap bulannya Gimana, Guna? Bisa lebih diperhatikan gak? Nah, jadi tuh kalau penentuan kegiatan usahanya tuh, Nick, menggunakan data perbankan, jasa keuangan, atau jumlah badan usaha Sedangkan penentuan jumlah penduduk itu dilakukan berdasarkan data dari pemerintah Sedangkan penentuan rata-rata jumlah akta yang dibuat notaris Dilakukan dengan cara menggunakan data dari Direkturan Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan HAM Gitu, Nick Oh, jadi maksud lo tuh semakin banyak jumlah badan usaha dan tingginya jumlah penduduk Maka makin banyak pula kuota notaris di tempat itu gitu ya Iya, benar Nah, selain penentuan jumlah kuota, ada hal lain yang juga ditetapkan gak sih? Ada penempatannya tuh juga diatur Jadi ditempatinnya tuh sesuai dengan kategori daerah Jadi ada tiga kategori Kategori A, B, dan C A tuh yang kayak kita sekarang kayak di Iwokota dan lain-lain Itu tuh sepertinya kayak contohnya Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya Dan sisanya yang B dan C itu banyak banget Jadi udah sendiri deh di undang-undangnya Oh, gitu, Nick 6, kalau notaris udah ditempatin di suatu daerah itu bisa gak sih dia pindah kerja wilayah kerjanya? Oh, itu boleh, itu bisa Jadi di pasal 23 undang-undang jabatan notaris Dan pasal 28 Permen nomor 25 tahun dari 14 Itu memperbolehkan seorang notaris untuk mengajukan perpindahan wilayah kerjanya Tapi ada syaratnya? Oh iya, gue pernah baca tuh Jadi syaratnya tuh ada tiga Yang pertama, notaris telah melaksanakan tugas jabatannya selama 3 tahun di luar waktu cuktinya Yang kedua, notaris telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris Dan ketiga, permohonan perpindahan diajukan kepada Menteri Gitu, Nick Oh iya, lo tau gak sih apa akibat dari perpindahan notaris ke daerah Bali tuh? Nah, jadi notaris tersebut tuh wajib menyerahkan protokol-protokol notaris yang udah dia punya ke notaris lainnya Sebelum dia pindah Jadi, selain itu notaris tersebut juga harus mengucapkan sumpah kembali Nah, setelah 60 hari setelah mengucapkan sumpah kembali itu Dia wajib segera menjadikan jabatannya secara real gitu Dan menyampaikan berita acara sumpahnya kepada Menteri, organisasi, dan yang mengurus organisasi lainnya gitu Nah, iya, terus lo tau gak sih ini notaris itu bukan hanya bisa berpindah wilayah kerja Tapi juga bisa berpindah kerja dari wilayah C ke wilayah A ke pusat kota Nah, caranya itu dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan masa kerja notaris selama 4 tahun berturut-turut Terhitung sejak menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris Hmm gitu, sekarang jadi kita udah tau ya kayak terkait dengan formasi jabatan notaris ini Iya bener, makanya formasi jabatan notaris itu penting banget nih Selain untuk ngatur wilayah kerja notaris biar tetap terpantau sama pemerintah Juga supaya seluruh masyarakat di seluruh daerah bisa merasakan jasa notaris Agar notaris itu gak cuma di bagian pusat kota sentral aja nih Hmm, iya bener sih, bener sih Tapi kalau kayak gitu bagi kalian semua yang kepo banget tentang notaris atau bercita-cita jalan notaris bahkan Kalian bisa banget nih kepoin atau pelajaran lebih lanjut terkait formasi jabatan notaris ini Karena ternyata penting banget gitu Iya penting banget nih Selain formasi jabatan notaris yang udah barusan kita pelajari Jangan lupa juga untuk mempelajari hal-hal yang sebelumnya udah disampaikan di podcast kita Seperti moratorium notaris dan keahlian yang harus dimiliki oleh notaris Oke deh kalau gitu kita cukupkan dulu podcast kali ini Sekian episode terakhir kita kali ini di podcast Bintaro Saya Niki Saya Intan Dan kami semua Pahit untuk diri Terima kasih